Deden Supriyadi atau Lisapa Aden lahir di Bandung 24 Juli 1979. Terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari seorang ibu yang pandai menjahit dan ayah seorang tentara yang meninggal dunia saat Aden baru berusia 2 tahun. Alhamdulillah, mungkin disini saya sedikit banyak akan bercerita tentang sosok Kang Aden ya. Sosok Kang Aden yang di mata saya pribadi, beliau itu sebagai, yang pertama itu sahabat, yang kedua sebagai kakak, yang ketiga juga sebagai guru bagi saya. Dari kecil ia terbiasa hidup sederhana. Saat lulus sekolah, ia bekerja di sebuah game center ternama di kota Bandung. Penghasilan tersebut ditabungnya untuk sesuatu yang ia impikan sejak lama, melanjutkan kuliah. Di mata saya Kang Aden sangat baik ya, disini dia sangat care terhadap masyarakat, apalagi terhadap pemuda. Saya lihat di ujung situ mungkinnya Kang Aden sering otot-otot lagu. Tapi dia selalu menyembunyikannya, dia semunyikan lagu itu. Ini apa? Ini buat anak-anak kemaja, nanti kita biar kita nanti kalau ada acara kita bikin lagunya. Dulu yang dibikin itu namanya rindu, rindu, tiada berkepih gitu ya. Sejak kecil ada yang dikaruniai bakat seni. Seni menyanyi, seni melukis, seni bicara, seni menulis, seni menari, dan bahkan seni berakting. Di tahun 2002, bersama Egy Gustaman memenangkan Bandung Nasid Exhibition, yang kemudian masuk dalam album kompilasi pemenang Bandung Nasid Exhibition. Cita-cita kita di Egy Gustik itu cuma satu ya. Kita nggak terlalu neko-neko ya. Apalagi bahasa terkenal, famous itu sebenarnya itu kita nggak pernah sampai ke sana. Memang waktu pertama juga karena main-main saja bikin Egy Gustik itu. Jadi, ah tadinya bercanda saja. Tapi pas 2002 itu udah kita coba serius. Supaya kalau serius hasilnya suka bagus. Kalau nggak serius tengah-tengah juga nanti hasilnya senang-senang. Yaudah serius. Karena di Egy Gustik itu tagline kita kan inspiring people. Egy Gustik kembali membuat keberakan di dunia musik religi dengan dirilisnya album kedua yang berjudul Sepotong Episode. Tangan dingin seorang Aden sebagai pencipta lagu sekaligus vokalis akustik yang melahirkan lagu-lagu dengan musik akustik yang easy listening dan akhirnya menjadi hit, terutama di industri musik religi. Selain mencipta dan menyanyikan lagunya sendiri, Aden juga menciptakan beberapa lagu untuk penyanyi lain. Persembahan terbaik untuk bunda yang dinyanyikan tim Nasid Wanita, Seyhan. Aku ingin mencintaimu yang dinyanyikan oleh Uci Kolbi, keimanan oleh Haris Isa, dan lagu yang paling fenomenal adalah saat lagu ciptaannya menjadi original soundtrack film ketika cinta bertasbih yang kemudian dipopulerkan oleh Melly Gustaw. Kita menginspirasi setiap orang. Jadi akustik, inspiring people. Itu wadisan almarhum. Mau orang ke Islam, mau siapapun dia akan terinspirasi dengan lagu kita. Jadi akustik, inspiring people. Memang sih ingin cita-cita luhurnya, setelah bisa menginspirasi banyak orang, jadi legend. Mungkin kayak, siapa ya? Bimbo mungkin ya? Kayak, Ebitki Ade gitu. Sampai sekarang lagunya masih enak didengar kan? Nah kita pingin sampai seperti itu. Aden bersama akustik seringkali menjadi bintang tamu berbagai acara. Salah satunya menjadi opening artist di konser Maherjen. Aden adalah sosok yang mencintai keluarga dan menyukai anak-anak. Orangnya sabar, gak pernah komen. Terus kalau diminta sama saudara siapapun, bukan satu orang, siapapun dia pasti ditolong. Semampu dia. Kalau pas anak-anak butuh sekolah gitu. Gak satu, semua lebaran ya. Beli baju satu, dibeli semua. Buat sebelas orang, anak-anak itu. Gak, oh ini mah, ini. Gak, apa, pilih kasih gitu. Saat senggang, waktunya dihabiskan bersama lima anak angkatnya. Sarah Aziza, Zikril Wah, Faujan Syah Bilal, Muzamil Malik, dan Azgiyah Dwipan. Ya kalau misalnya jam 10, suka ingat. Terus suka tangan. Tapi suka bilang langsung tidur. Dan anak kandung yang begitu dicintai dan dirindukannya, Razika Zimayel. Sejak pertengahan tahun 2013, kesehatan aden mengalami permasalahan, terutama bagian pencernaan. Sakit makronis yang membuatnya beberapa kali harus dirawat jalan, bahkan merawat inap di rumah sakit. Kondisinya fluktuatif. Sempat membaik, ia menyanggupi permintaan perform di Medan dan beberapa lokasi lainnya. Dia gak pernah begitu sakit. Baranya juga dia gak pernah ngeluh. Ini sakit. Merasa sakit gak pernah. Terakhir dia bilang, tiga hari sebelum meninggal. Duduk di situ. Mama, jualan lagi asakan. Biar ke depannya ada buat makan anak-anak. Saya sempat bijitin, kemudian saya belai-belai gitu ya. Nanti cepat sembuh. Tapi saya bilang, tapi cepat sembuh. Tapi dia berbicara, ini lagi hari ini mungkin saya. Dia sempat bilang seperti itu. Saya pikir, oh itu canda dan udahlah jangan, jangan, jangan di ucapkan lagi. Nanti juga cepat sembuh. Saya pulang jam tujuh sudah, sudah gak ada di antar teman kita, Daru sama karena sep. Dari Mersi. Tanggal 30 Desember 2013, Aden dibawa ke rumah sakit Al-Islam untuk kembali dirawat. Namun takdir Allah berkata lain, ia memanggil Aden untuk kembali ke sisinya. Ya kalau saya sepenuhnya secara pribadi masih belum percaya ya. Saya seperti mimpi. Hampir setiap hari saya bareng sama beliau. Kalaupun tampil kita berdua bareng. Tidur bareng. Makan bareng. Makanya saya sampai hari kedua, hari ketiga itu saya sudah cukup lalu sedih. Makanya saya tak mau ulang, gak mau ulangi lagi. Tapi kadang-kadang memang gak ingat lagi gitu ya. Beli rumah. Belum tersapai terus. Pengen anak-anak sekolah di mudik sekolah itu. Pengen tersapai. Gitu ya. Gak pengen apa-apa lagi. Terima kasih telah mengenalkan kami semua pada indahnya nada-nada berisikan pesan ilahia yang lahir dari tanganmu. Semoga kami dapat meneruskan perjuanganmu ini. Beristirahatlah dengan tenang. Selamat jalan. Adel. Adel. Terima kasih. Terima kasih.